oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di kepus channel dan juga batu singapak oke kita berada masih di area perbukitan ya guys karena daerah perbukitan ini dulu adalah tempat ya dimana orang itu bermukim karena mereka itu bermukim tempatnya itu ya di tempat-tempat yang tinggi-tinggi kayak gini karena menghindari suatu kebanjiran atau peperangan kalau di daerah-daerah kayak gini mudah melihatnya kayak gitu aja jadi ini banyak banget batu-batunya super-super besar ya oke kali ini kita akan bolang disini entah apa yang kita temui ya mudah-mudahan sangat beragak dan mudah-mudahan ada hasilnya lah nanti oke kita langsung aja ya guys tapi saya mau naik ke bukit ini dulu ya cukup tinggi ini bukitnya Allah Allah ya tinggi banget saya kena hati-hati dan saya ada safety nih pakai sepatu buti guys tokasut oke saya akan mendaki dulu Bismillah ya naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali ini ada pohon tumbang itu ya aduh batunya besar ini ya siapa tau ada yang bunyi disini jadi saya cari dulu pakai alat ini ya guys ini ada ya tapi saya mau naik dulu batunya sangat besar dan terjal ya lihat semua batunya oke naik lagi oke kita langsung aja ya siapa tau ada penampakan atau apa bina-bina berhasil disini ayo mbah untuk kenal barang-barang mbah aja mau waktu-waktu toka ini gitu naik waktu-waktu toka ini aja ini pernyan dulu sepi-sepi ya ini tuh guys karena ada dawe-nya gitu oke terus aja ayo kenal-kenal barang mbah 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 buyut aja disimpan baik untuk kenal pesoknya putunya enggak melaku-laku ya orang boleh apa-apa ini bisa naik-naik ke puncak gunung teman-teman oke ya guys sepi boleh ya ini apa ya guys sini ini ada rumah aneh-aneh ya widure mengenal widur ini tinggi banget ya kayak sini oke saya akan coba telusuri apa yang ada disini ya oke ini gundukan gundukan apa ya ini soalnya tinggi banget ini guys takut tergelinjir tuh-tuh-tuh bunyi ini Allah wakbar gandang ya guys ini tadi ada bunyi sini Allah wakbar tergelinjir saya punya kaki barang barang apa ini tadi bunyi disitu saya cari posisi yang enak dulu suaranya ini tinggi banget ini guys ya tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh bunyinya pindah-pindah udah kesini udah kesana tuh-tuh-tuh ini 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 bunyinya disini tadi ya tepat disini bunyinya tuh-tuh-tuh disini guys ya bunyinya bunyinya disini mengem saya akan galinya disini aduh susah ini mau tempat tinggi ini lereng ini ini lereng yang saya bicak ini jadi posisinya agak susah sedikit agak susah ya saya mengeluarin senjata saya yang warnanya biru ini pokoknya biru oke pelan-pelan ya takut tergelincir ya kuncian disini saya aduh aneh-aneh ini pada melakui anu rayapi ya permisi mbah rumah air rayap rayap ya yang ada disini saya mau pencarian ini mau pencarian benar-benar berharga ya siapa tahu ada oke ambilin dulu batu-batu yang menghalangi ya tuh aneh-anehnya banyak banget ini ini namanya rayap ini kita lanjut aja ya eh wah rayapnya banyak banget guys nih lihat ya Allah wabar Allah wabar ya Allah Allah wabar apa ini oke oke udah kelihatan ya guys ini 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 kelihatan ya kelihatan banget ya Allah wabar mudah-mudahan ini kepalanya di mana ini cacingnya banyak nih guys ya Oh apa ini pelan-pelan ya karena enggak tahu ini apa ya pelan-pelan aja siapa tahu ini benda-benda kayak zaman kuno ini guys kayak kuningan zaman dahulu kayak gini nih Oke pelan-pelan dulu karena bentuknya juga belum tahu ya bentuknya apa Oh ada lubangnya ini kau berlubang ya kau pertama-tama ini saya baru jumpa yang kayak ginian ya Allah wabar pelan-pelan ya wah ternyata ya Hai sebuah kayak teko ya guys wah penuh ini mau buang dulu deponya dalam oke wah ini sebuah teko ya kayak ontak melihatnya oke sebuah teko atau ceret sebuah teko atau ceret ya ini bergambarkan matahari biasanya kalau ber gambar atau lambangnya matahari kayak gini ini dari kerajaan Majapahit ini guys ini di bawah gundukan rayap ya sebesar gini ini ini pantesan ini rakyatnya disini ini apa ngelindungin ini ya wah penuman luar biasa ya guys ya ini mungkin jaman-jaman kerajaan dulu ini karena ada lambangnya matahari 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 ada lambang dari kerajaan Majapahit ya guys wah luar biasa ini Alhamdulillah ya dapat penemuan yang luar biasa oke tonton terus video-video selanjutnya guys ini di Kepuh Channel dan Bagusi Ngafak oke kita akan mengekspor penemuan-penemuan yang lebih beragere lagi Alhamdulillah ini teko ajaib ya mungkin kayak teko aladin tapi enggak kayak gitu ya oke Alhamdulillah ya penemuan yang luar biasa oke saya langsung bawa pulang aja saya mau cuci di rumah mau jadi koleksi lah ya Alhamdulillah ya penemuan di sini luar biasa biarpun dilarang-larang kayak gini ini susahnya ini ini pun saya matok ini guys kakinya kalau enggak ini saya masuk jurang kesana bahaya ini guys ya oke Alhamdulillah ya oke tonton terus videonya dan jangan lupa like komen dan subscribe oke di video selanjutnya akan kita cari benda-benda yang beragere lagi oke Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penemuan yang luar biasa oke salam dari tak lalu masuk alhamdulillah terteksi tuh selamat menikmati